Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Andi Ahdia. Pada materi kuliah TA4213 Mineral Graphy, kita akan belajar tentang olivin. Olivin mempunyai rumus kimia MgFg2SiO4 merupakan solid solution yang terbentuk antara forsterite dan vialite. Forsterite adalah olivin yang kaya akan magnesium, sedangkan vialite adalah olivin yang kaya akan si. Jadi, olivin mempunyai sistem kristal ortolombik, umumnya mempunyai hebit granular ataupun membundar. Kadang-kadang olivin mempunyai hebit eohedral, kadang-kadang juga hingga anhedral. Pada butiran-butiran yang eohedral, biasanya olivin mempunyai 6 hingga 8 buah sisi. Olivin tidak mempunyai belahan yang jelas, dan umumnya tidak berwarna pada pengamatan mikols diajar. Umumnya, olivin tidak mempunyai kembar dan mempunyai 2V yang bervariasi, yang akan menunjukkan apakah olivin tersebut forsterite ataupun vialite. Forsterite ketika 2V-nya lebih dari 80 derajat, sedangkan vialite jika 2V-nya antara 46 hingga 90 derajat. Kemudian, olivin dicirikan dengan relief yang tinggi, serta mempunyai warna interferensi yang tinggi. Umumnya, olivin akan teralterasi menjadi serpentin ataupun hidingsid. Pada slide ini, kita melihat sehatan tipis dari olivin. Di sebelah kiri, kita lihat olivin pada pengamatan nikolos sejajar, sedangkan di sebelah kanan, ini adalah olivin pada pengamatan nikolos silang. Kita bisa lihat bahwa olivin mempunyai relief yang sangat tinggi, dan disirikan oleh relief yang menonjol seperti ini. Kemudian, dia mempunyai belahan yang eohedral seperti ini, hingga subhedral ataupun anhedral. Kemudian, olivin ketika diputar dari sudut pemadaman maksimalnya, dia akan mencapai warna maksimal seperti ini, dengan order, dengan warna interferensi yang cukup tinggi, hingga order 2. Ini adalah video dari mineral olivin pada pengamatan nikolos sejajar. Kita bisa membandingkan relief olivin yang sangat tinggi, sangat berbeda, dibandingkan dengan kaca peraparat yang ada di sebelah kiri. Pada video ini, kita akan melihat olivin pada pengamatan nikolos sejajar, dan juga nikolos silang. Ini adalah pengamatan olivin pada nikolos sejajar. Dan ini adalah pengamatan olivin pada pengamatan nikolos silang. Saya harapkan ini dibuat sedikit lebih tebal dibandingkan ukuran sebenarnya, sehingga warna interferensi dari olivin tidak terlalu jelas dibandingkan slide sebelumnya. Namun, kita masih bisa melihat pengamatan warna olivin, mulai dari gelap sempurna seperti ini, hingga warna interferensi order 2 seperti ini. Pada gambar ini, kita akan melihat pengamatan dari olivin yang teralterasi sebagian oleh serpentin. Kita bisa melihat bahwa di sela-sela mineral olivin, nampak ada mineral yang mempunyai relief lebih rendah, dan ini adalah mineral serpentin. Kita akan bisa melihat serpentin lebih jelas pada pengamatan nikolos silang seperti ini. Mineral serpentin mempunyai habit yang merambut, sangat berbeda dengan olivin yang mempunyai masa yang granular, eohedral hingga anhedral. Relief olivin jauh lebih tinggi dibandingkan relief dari serpentin. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!